Good morning parents and students, how are you today? Yes kids, this week, okay, this week we will learn about review all of the subject. Minggu ini kita akan belajar atau mengulang pembelajaran kembali untuk semua mata pelajaran. Okay, but the first on Monday we will learn about science review. Yes, science review. Kita akan mengulang pembelajaran dari bulan 7 kemarin sampai bulan 12 untuk bahan ujian. Okay, because next week we will do exam in the Google Form. Karena minggu depan kita akan ujian. Ya, di Google Form, all of the subject, we will do exam. Yes, today is Monday 7th December 2020. Yes, kids in the science subject, there are 6 units. Ada 6 unit untuk bahan ujian kita. The first one, unit 1, me. Unit 2, caring for my body. Unit 3, living and non-living things. Unit 4, animals. Unit 5, plants. And then unit 6, things around me. Kids, you can take your papers, yes, science papers about this review. Okay, last week, Miss Ray has shared to you. Miss sudah bagikan kepada anak-anak semuanya. So, you can take your review and then open the first page. Buka halaman pertama ya. Number one. We will learn together ya. Kita akan belajar sama-sama. Number one. Arms, shoulder, and neck are parts of body. Oke, kalau misalnya anak-anak Miss, buka halaman 4, halaman 4, page 4, oke. And then page 5, you can see part of the body and then parts of the face. Ya, bagian-bagian tubuh dan bagian-bagian wajah. Oke, arm, lengan, shoulder, bahu, and neck, leher adalah bagian-bagian dari tubuh. But, number two. The nose, eyes, cheek are parts of face. Hidung, mata, pipi adalah bagian-bagian dari wajah. Ya, you can see the book page 4 and 5. Number three. We can do many things with our body. Kita dapat melakukan banyak hal dengan tubuh kita ya. The first, we can use our hands to clap, ride, draw, hold, and wave. Ya, what in basal wave? Melambai ya. And then number two. We can use our legs to walk, jump, run, hop, and squat. Ya, kita bisa berjalan, melompat, berlari, oke. Dan jongkok itu dengan tubuh kita. Number three. We can use body to dance and play. Ya, kita dapat menggunakan tubuh kita untuk menari dan bermain. Number four. We should eat three meals a day. Oke, makan tiga kali dalam sehari. Five. We need to eat balanced diet. Kita harus, kita perlu, oke. Makan makanan seimbang. Number six. These types of food. Ya, bagian-bagian atau jenis-jenis dari makanan. The first, number one. Ya, give us energy. Makanan apa yang dapat memberikan kita energi atau tenaga? Yes, rice, noodles, bread, and potatoes. Nasi, mie, roti, dan kentang memberi kita energi atau tenaga. The second, help us to grow. Tumbuh, makanan yang membuat kita tumbuh. That is, milk, eggs, cheese, fish, meat. Ya, susu, telur, keju, ikan, dan daging. Number three. Keep us strong. Membuat kita kuat. Vegetables and fruits. Sayur dan buah-buahan. Next, number seven. Living things and non-living things. Kids, you can see, oke. Which, oke. Which are the non-living things, the living things, ya. Oke, let's see first the living things. The first, humans or people. Oke, manusia atau orang. And then flowers, bunga-bunga. And then tree, pohon, and animal. Hewan. Itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Oke, now about non-living things. Tidak makhluk hidup, bukan makhluk hidup. Ya, atau benda mati. Oke, you can see. Fan, kipas, house, rumah, car, mobil, and then rock, batu. Itu adalah benda mati. Ya, tidak dapat tumbuh, tidak dapat bergerak tanpa digerakkan manusia atau makhluk hidup lainnya, ya. Next, animals. Oke. Oke, animals come in different colors and size. Oke, berasal atau datang dari warna-warna dan ukuran-ukuran yang berbeda. Ya, example, the bee, ya, lebah. Oke, bee is small. The color is yellow and black. And then the elephant is big and the color is gray. Next, come in different place. Ya, datang atau berasal dari tempat-tempat yang berbeda. The first, from water. Dari air, ya. Dolphin, from ocean, fish. Okay, and then jellyfish. Berasal dari air. Oke, and then from land, on land. Caterpillar, ulat, horse, kuda, kangaroo, kangaroo. Itu dari darat, ya. Dari atas tanah. Mereka hidupnya di tanah atau di darat. Next, have different parts of body. Ya, mempunyai perbedaan di bagian-bagian tubuh. Example, from head, kepala, from tail, ekor, foot, kaki, wing, sayap, leg, kaki. Oke, next, move in different ways. Oke, makhluk hidup atau hewan itu mempunyai cara-cara yang berbeda untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Example, bird. Bird, bird can fly, dapat terbang, and then kangaroo, can hop, bisa melompat. Oke, next. Now, this one, parts of plan. Parts of plan. Bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. The first one from, oke, dari bawah. Coba ya, kita lihat. Oke, ada, ada fruit ya, akar. Kemudian stem, oke, can be weak and strong, and then fruit, buah, can have one seed, few seeds, and many seeds. Ada satu biji, lebih dari satu, atau sedikit, dan banyak biji-biji, and then leaf, daun, can have different shapes and size. Punya perbedaan di bentuk dan ukuran. And then the last, flower, bunga, can have different colors. Ada warna-warna yang berbeda di bunganya. Maybe have red, yellow, gray, white, black, purple, pink. Oke, next. Now, oke. Oke, when we zoom, ketika kita zoom, we will do this one ya, kisi-kisi soal. Oke, kisi-kisi soal. But you need to collect or send the photo. Tapi anak-anak gak perlu kirim foto atau kumpul bukunya ke sekolah ya. Ini hanya untuk pembelajaran anak-anak di rumah, supaya bisa menjawab ujian minggu depan. Oke. Keep excited, kids. The first, I hear the telephone rings with my ears. Saya mendengar, oke, nada dering dari handphone atau telepon dengan menggunakan telinga. True or false? Benar atau salah? Mendengar nada dering telepon itu dengan kuping atau dengan mulut? Kalau misalnya benar dengan kuping, oke, you can make circle, lingkarin, T letter ya, huruf T. Lingkari huruf T, true. Kalau misalnya anak-anak bilang false, salah, lingkari huruf F-nya. Oke, number three. Ups. Oke, number two, kids, feel focused. Yes, this is the rubbish, sampah. It's bad smell. True or false? Oke, next, number three. I exercise to make me healthy and strong. Saya olahraga untuk membuat sehat dan kuat. True or false? Number four. I drink milk every morning. Saya minum susu tiap pagi. It's helped me to grow. Itu membantu saya untuk tumbuh. Ingat, makanan atau minuman yang dapat membuat kita tumbuh apa saja. Oke, apakah itu susu untuk membuat tumbuh? True or false? Benar atau salah? Number five. The toy robot can move by themselves. True or false? Oke, robot, mainan robot dapat berpindah dengan diri mereka sendiri. Number six. Living things don't need food, water, and air. Oke. Makhluk hidup tidak membutuhkan makanan air dan udara. Benar atau salah ya? Number seven. Some animals live in the water. Oke, beberapa hewan-hewan hidup atau tinggal di dalam air. True or false? Number eight. The fish swims with its fins. Oke, ikan berenang dengan siripnya atau tidak. True or false? Yes. Number nine. All fruit only has one seed. Semua buah hanya punya satu biji. Correct or no? Yes. Number nine. Leaves have different size and seed. Oke, daun-daun mempunyai perbedaan di ukuran-ukuran dan bentuk-bentuk. Benar atau salah. Oke, just answer by yourself, kids. And then we will continue to answer this when zoom. Ketika zoom. Thank you, kids. Keep excited for exam next week. And then keep healthy, my wonderful students. See you. Bye-bye. I love you.